Pernah dengar apa perbedaan antara flexing atau pamer dengan personal branding? Kita sering dengar, kita ini mesti nguatin personal branding. Saya akan jelasin dulu apa ini perbedaannya. Kalau flexing atau pamer atau bahkan ada orang bilang narsis, ini lebih memusatkan kepada bagaimana seseorang ingin lebih diperhatikan. Dia ingin menjadi fokus perhatian dari semua orang. Sementara kalau yang namanya personal branding, walaupun terlihat hampir sama, namun yang namanya personal branding dia punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah dia ingin mengkomunikasikan citra diri dia yang positif, keunikan dia, kemudian juga dia ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau kita lihat dari sisi niat, yang namanya flexing atau pamer ini, niatnya adalah untuk diri sendiri. Pokoknya saya ingin diperhatiin. Sementara yang namanya personal branding, dia berpikir bagaimana saya bisa menginspirasi orang lain, bagaimana saya bisa memberikan nilai tambah kepada orang lain, dan bagaimana saya bisa bermanfaat untuk orang lain dengan keunikan dan kemampuan yang saya miliki. Keunikan kita harus hati-hati. Unik itu memang intinya adalah berbeda. Tetapi keunikan ini harus kita lihat sebagai suatu hal yang bermanfaat. Jadi misalnya ingin bikin unik, tapi kemudian cara-caranya tidak lazim, bahkan bisa-bisa merusak dirinya sendiri. Misalnya bikin keunikan jadi orang yang makannya banyak, atau bikin keunikan melecehkan norma, atau melecehkan agama. Ini adalah keunikan yang tidak memberikan manfaat. Jadi persoalan perbedaan antara pamer, flexing, atau yang namanya narsis, dengan personal branding adalah yang paling penting dimulai dari niat. Niat akan membentuk perilaku. Jadi dari sana kita bisa membedakan, walaupun terlihat penampilannya sama-sama bagus, namun kita akan bisa mengenali bahwa yang ini pamer, niatnya untuk diri sendiri, yang ini lebih kepada memberikan manfaat, dan menunjukkan reputasi yang baik, juga ingin bagaimana caranya supaya orang lain terinfirasi. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.